Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam iNewsroom, Indonesia Corruption Watch atau ICW serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan atau Kontras menemukan sebejak 310 peristiwa dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. ICW dan Kontras menilai KPURI gagal dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Bahkan, ICW dan Kontras juga menilai pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sejak era reformasi. Selama proses pemilu 2024, setidaknya ICW menemukan sebanyak 310 peristiwa dugaan kecurangan di pemilu 2024 yang meliputi pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat, politik uang, hingga bentuk-bentuk kecurangan lainnya. Sementara itu, Kontras juga meminta KPU dapat melakukan audit menyeluruh dan melakukan langkah cepat tangga serta kompensasi kepada keluarga KPPS yang sakit maupun yang meninggal dunia. Kontras juga masih menerima dugaan intimidasi, sehingga harus ada pengawasan keamanan yang ketat kepada petugas KPPS. KPU juga diminta terbuka kepada publik dalam sistem berinformasi kampanye dan dana kampanye pemilu 2024. Menunjukkan hasil yang tidak sama dengan form... terima kasih. Terima kasih.